hai 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 perutamanku Hai kembali lagi dengan saya di channel otak biogesial di dalam video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk mediatoran masih memasuk alzin ke dalam buku mediator yang kemarin sudah memberikan kunci dari menggunakan tenaga dalam jadi lokasi ini jadi lokasi ini kita berada di titik tadi tembokor di tengah-tengah hutan jadi bisa dihidupi Hai ini dihidupi Hai Hai ini Hai jadi lokasi ini berada di setelahnya di tengah-tengah hutan dihidupi dan ini kondisinya lagi kemudian jadi bila suaranya agak kurang jelas ya saya mohon maaf Hai jadi kita habis melakukan disini meditasi jadi kita habis meditasi kita habis mengasah mengasah spiritual dan ini saya buatkan videonya untuk cara penggunaan tenaga dalam untuk menarik jinn jadi seperti video kemarin yang saya ucapkan yang perlu diperhatikan satu dalam menarik jinn itu satu yaitu kita harus bisa mengetahui otak lokasi jinn tersebut itu nomor satu ya nomor satu kalau udah kita mengetahui lokasinya untuk yang nomor dua kita harus setelahnya berkomunikasi kita harus bisa berkomunikasi kepada jinn tersebut kalau bisa berkomunikasi kita cari yang mau jadi yang mau di mediatori atau dimasukkan ke dalam tubuh si mediator kita harus tahu ya itu jinnnya itu mau apa enggak karena kalau ini ya teman-teman jadi sebenarnya komunikasi itu ada yang menggunakan ada yang enggak jadi yang penting tahu posisinya tarik itu bisa saja sih cuman terkadang nanti biasanya ada efek-efeknya jadi efek-efeknya itu kalaupun nanti jinnnya itu kan namanya jinn kan biasanya misalnya kalau manusia mempunyai kekuatan sendiri-sendiri kayak gitu ya jadi mempunyai kekuatan sendiri-sendiri jadi jinn itu juga ada yang kuat jadi yang kuat itu maksudnya energinya besar gitu Nah itu kalau energi besar kalau kita tidak pandai memilih mediator nanti kalau mediatornya istilahnya wadahnya masih kecil ataupun masih baru pemula-pemula nanti takutnya pengalaman saya ya dari cerita kawan-kawan saya juga Alhamdulillah kalau saya sendiri ketika bermediator kita saya masukkan jinn ke dalam tubuh mediator Alhamdulillah sampai sekarang baik-baik saja tidak ada masalah tapi ada beberapa cerita saya ambil dua cerita saja ya dari kawan saya yang pernah memasukkan jinn ke dalam tubuh mediator dan berdampak kepada si mediator tersebut jadi yang nomor satu cerita dari kawan saya yaitu setelah jinn tersebut masuk jadi wadahnya si mediator itu kan belum terlalu besar istilahnya kayak gitu ya belum cukup lah nah itu dipaksa jinnnya itu dipaksa istilahnya mau masuk nggak bisa mau masuk nggak bisa tapi dipaksa terus sama si yang masukkan ini masukkan jinnnya ini dipaksa akhirnya mentah darah seperti itu kenapa bisa terjadi seperti itu yaitu ketika jinn masuk itu kan bergesekan plus dengan fisik dan kondisi tubuh kita ataupun dengan energi seperti itu jadi kalau wadahnya itu nggak cukup biasanya itu berpengaruh kepada sarap dan sebagainya seperti itu seperti apa itu kalau teman-teman biasanya pijit nggak gitu ya kalau pijit sama orang itu kan kalau terlalu keras kan pasti terasanya juga enak kan seperti itu ya sama jarak gitu ya jadi kita bisa memilih mediator yang yang pas jadi seperti itu untuk yang sama ya itu yang kedua dampak dampak negatifnya kalau kita nggak bisa memilih dan memilih ini sama dengan cerita teman saya tadi tapi bedanya untuk yang nomor dua ini jadi ceritanya seperti ini jadi ketika mediator itu dimasukkan jinn si mediator dimasukkan jinn itu bisa bisa masuk dan si mediator itu bisa mengakses baik berbicara itu bisa akan tetapi si mediator itu baru pemula-pemula jadi belum terlalu memahami jadi waktu jinnnya keluar jadi waktu sudah dikatanya sudah cukup bermediator sudah diluancari sebagainya sudah cukup lah waktu keluarnya itu jadi jinn tersebut itu membawa sukmanya jadi sukmanya si mediator ini dibawa oleh jinn itu pergi jadi kayak di apa ya sebenarnya kalau dalam hidupan masyarakat itu kayak dirantai seperti ya di tali terus itu dibawa alhamdulillah alhamdulillahnya ya setelah dibawa kan terus teman saya alhamdulillah yang punya ilmu yang namanya seget sukma seperti itu ya jadi sukmanya itu bisa ditarik kembali bisa dimasukkan lagi ke dalam hubu mediator dan kalau semisal tadi teman saya itu yang nggak bisa apa itu nggak bisa atau nggak punya ilmu tarik sukma mungkin mungkin ya itu dampaknya itu bisa gila kayak gitu ya ya itu dampaknya bisa gila jadi teman-teman harus bisa memilah dan memilih ya jadi sebelum melakukan sesuatu dan semua sesuatu itu pasti ada efek-efeknya nah ada efeknya jadi teman-teman harus bisa berhati-hati jadi kalaupun teman-teman itu baru pemula-pemula cara saya ya sementing tingkatkan dulu jadi wadahnya dibenduk dulu setelahnya kayak wasap bukan bisa untuk wadah kan wasap, wirit, istilahnya tirakat lah itu bisa untuk wadah seseorang nah itu harus kita tingkatkan dulu kalau memang sudah kiranya cukup ya munggu kalau mau istilahnya marijin atau di mediatori seperti ini kan nggak apa-apa tapi kalau itu juga harus punya bimbingan ya kalau nggak ada yang membimbing takutnya nanti ya itu nanti walau ada yang tidak diminginkan kan akan merupakan kawan-kawan sendiri jadi alangkah lebih baiknya kayak seperti ini ini hanya untuk pelajaran saja saya hanya istilahnya demonstrasi seperti itu agar teman-teman itu yakin dan kita bahwa tenaga dalam itu juga bisa menarik jin dan ini nanti saya akan menarik jin saya akan coba nanti cari cari yang belanya mau dan nanti nanti apa itu sebelum kita rekaman ini kita saat ini sudah meditasi kan sebelum meditasi saya juga sudah istilahnya kirim surah kirim lagi Al-Fatihah dan sebagainya dan lalu ada sebagian yang merespon berarti mungkin itu istilahnya jin yang baik ya kak gitu ya jadi jin itu istilahnya bukan negatif karena dia merespon waktu saya kirim Al-Fatihah tadi nah mungkin itu nanti salah satu dari yang merespon itu nanti kita coba sebenarnya kita diskusikan sama beliau ya semoga saja nanti bisa kita hadirkan seperti itu kita hadirkan ke dalam hidup si mediator jadi tidak perlu lama-lama setelah ini kita langsung buat tahap atau cara-cara untuk intermediator itu sendiri nanti akan saya jelaskan mungkin nanti masuk di ya jadi nanti jadi masuk di nanti yang kita akan jadikan mediatornya karena kan nama sepedual ataupun apa itu wadahnya kan sendiri-sendiri jadi dan potensinya itu juga sendiri-sendiri dan disini waktu ini saya jelaskan dulu caranya ini saya jelaskan dulu caranya jadi yang pertama kita harus mengetahui posisi dari jin tersebut jadi tadi saya sudah sempat berkomunikasi walaupun sempat sebentar saya sudah tahu posisinya yaitu nanti kita tarik dari sana dari sini ya dari depan ini oke tadi saya sudah 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 komunikasi sudah tahu posisinya juga disana dan beliau sudah mau jadi saya tidak akan jelaskan nanti jadi saya tidak akan jelaskan nanti satunya kan oh itu kesalahan kok sudah kasih bocoran kan gitu kan jadi selain ini nanti biar teman-teman tahu sendiri seperti itu kan itu untuk yang pertama kita tahu lokasi kita sudah berkomunikasi dan untuk cara penarikannya seperti yang saya jelaskan kemarin jadi seperti kita melawan tenaga dalam ya kayak jadi kalau menariknya kita tarik nafas lewat hidung di situ kita tahan di perut setelah itu nah ini kan seharusnya kita narik gitu aja lebih bisa sebenarnya kan jadi kalau biasanya saya itu menambahkan amalan tapi ada amalan khususnya ini saya tidak akan mengetahukan kepada teman-teman tapi teman-teman bisa memakai surat alih ikhlas ya teman-teman bisa memakai surat alih ikhlas jadi ketika menarik nafas ketika kita menyentutnya kita baca surat alih ikhlas itu dalam batin ya kita baca surat alih ikhlas dalam batin sampai nanti kita merasakan bahwa kalau yang setelahnya kurang beka jadi bisa dirasakan nanti kalau kita narik ini sudah dekat ini pasti nanti akan dekat akan menggumpal seperti itu ya jadi ketika sudah lumayan menggumpal langsung dimasukkan ke badan medial dolbera nanti tapi yang pemula pasti agak bingung nanti waktu masukannya jadi ketika masuk kita sudah masuk kita harus tahu jadi kurangnya itu gimana seperti itu ya jadi ketika sudah masuk jingnya kan kadang itu kita narik itu kan kadang jingnya itu ada yang posisi yang ini ada yang ngandung kan gitu jadi ketika masuk kita harus paksin dulu gitu ya kita paksin kita kalau udah-udah sekiranya kalau belum sempurna ya kita setelahnya kita masukin lagi jadi kayak gini jadi kayak nafas tahan terus kita set gini ya sekiranya biar menyatu biar bedu ya itu jalan-jalan jika nanti mengeluarkan sama saja jadi kita taik nafas kita tahan di perut kita baca surat alikas saja gak apa-apa teman-teman baca surat alikas kita tarik ke atas jadi waktu membuangnya kalau untuk yang pemula bisa narik ke atas ya kita tarik ke atas baru kita sambil narik ini kita rasakan ya kita rasakan bahwa kita itu memegang si jing tersebut jadi dari bawah kita tarik ke atas sambil baca surat tadi nah setelah itu ketika sudah mantap ke atas baru kita misalnya kita buang kita keluarkan nah setelah kita kuahkan jangan lupa teman-teman giniatralisir 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 agar anti jaringin tersebut itu benar-benar kuah semua seperti itu ya jangan sampai ada yang tertinggal di dalam badan si pediatol agar tidak ada kejadian yang tidak saingkan jadi seperti itu penjelasannya sudah kurang jelas ataupun ada pertanyaan silahkan komentar di bawah ya nanti insya Allah saya akan berhasil ya ya saya saja ya kita gak tahu posisi begini sekarang saya juga akan baik siap kita tanya dulu ya dengatornya ada siapa belum kalau saya siap ya kita akan berhasilnya Assalamualaikum Waalaikumsalam berang-berang 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 jalan ternyata jelas jalan ternyata yang róż berang-berang j.. Você jalan ternyata jalan ternyata dan menang-berang saya, sudah dapat Ini kita coba selamatkan Nah setelah sudah seperti ini Ya sudah kita tanya-tanya Serasa teman-teman mau menanya apa ya Kita tanya sebentar-bentar aja Tidak salah Assalamualaikum Dia menjawab berarti Bisa Islam Kamu yang ada disini Sudah lama disini Berapa tahun 7 tahun Katanya udah lama Atau pun terima kasih Sudah mau hadir Dalam initiator ini Mungkin ada yang disampaikan Kepada kami Ataupun kepada Pendidik yang ada disini Tepat ini Tepat ini Tolong Dibuat Dibuat Siapa Betul Jadi Tempat ini Jangan dibuat Apa macam Dibuat yang positif Tepat ini Seperti itu Apa yang beliau Tampaukan atau pesankan Seperti kita Seperti itu Jadi Sudah tertutup Kembali Nah Mati Maksud Terima kasih Suki Foto-foto ku Mi padai kita kontek Makanya untuk generasi penerus Atau penarang-penarang ini Dikasnya Itu harus Kita mau Jangan Jangan yang baik lah Jangan yang bagus Kau suka Allah Kau suka Allah Kau suka Allah Kau suka Allah Kau mau Padahalnya Allah subhanahu wa'ala itu memang Kepada Jadi Orang-orang Orang-orang Kepada Buat orang-orang yang berbuat jenet ya, itu nilai gimana? Yang rasanya? Aku rusak ini, keputusan saya ini Lu alaskan ya, kepada kamu saja yang sekarang Aisyah kenapa? Nanti gue juga ketotong api Nanti gue juga rusak Orang-orang yang kawasan saya ini Aku, aku sendiri Jadi katanya, hatinya itu pada kotor semuanya Kasian, jadi gue ini kasian kepada orang yang berada sekarang yang berbuat jenet yang tidak baik Ini 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 Islam Salat Kecil Salat Ini Cepat Makanya, kalau Kalian sembuhan Islam Tolong Kolatnya itu Jangan sampai komentar 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 kita sekarang ini ini masih susu-susuk nggak tahu kalau kita bisa 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 semoga teman-teman atau saudara-saudara aslam yang mempunyai Hai suka kan Hai Terima kasih Hai tool marketing hai yo lo hai hai Sampai jumpa. 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 Sampai jumpa.